Intro Halo pemirsa, apa kabar kamu semua hari ini? Ketemu lagi di acara kesanian kita, apa? Gada gada, apa aja boleh Hari ini gue pake sepatu baru Dan kita mojonya, Senada Kenapa? Karena kita tuh emang ditakdirkan untuk Senada gitu Tapi hari ini Rian Widaya dan juga Glenis Disini akan namanya Uloh sampe jam 6 sore nanti Seperti biasa Nis, disini kita akan kedatangan Narasumber Dua orang ini bisa menggenjreng senar dan bisa menggenjreng hati wanita di luar sana Serius, genjreng hati? Sekali genjreng buss, cek Aku bisa meleleh gak? Aku bisa meleleh gak? Bisa banget, ibarat kata tuh S ya, lagi di tars Oh gimana? Sekali lagi Tars Dan nanti juga akan ada info dari Ya lu tau lah siapa yang ngasih info Itu orang yang paling gak penting Orang yang paling gak penting sedunia Tapi orang yang paling penuh informasi sedunia Tapi hari ini rambutnya lu harus perhatikan baik-baik Rambutnya agak seperti gulali Ya ntar aja lu lihat si lu rambutnya ya Coba gua liat lu rambutnya Oh my god Gua gak tega liatnya Gak ketega, tapi daripada itu kita panjang lebar Kita penasaran dua orang ini yang akan datang ke studio kita Langsung aja kita panggilkan Inilah dia, Sketch Acoustic Heey Pecah Hai 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 mas Eh aduh Gua jatuh Oh modus banget sih lu rian Iya gak apa-apa sih Oke So pemirsa inilah dia Sketch Acoustic Kita kenal dulu yang berdua ini orang ganteng berdua Coba yang pake baju dari Pulain Beer Siapa namanya? Bawa brand banget Brand banget Isi apa namanya masnya? Nama gua Dimas Hai Dimas Nama gua Geralt Cetumorang Wah parah Gila Cetumorang namanya paknya banget ya Cetumorang Cetumonyet apa? Bukan gua lah yang lain Penyanyi itu selalu dikaitkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan lagu Oke Back to the question Sudah berapa lama nih kalian berdua sebagai seorang Sketch Acoustic? Sebagai pasangan Pasangan a couple, happy couple Kayaknya di Indonesia ditentang kalian nih Mulai ditentang Pertanyaan gua bukan itu Berapa lama nih sudah mengemban menjadi sebuah Sketch Acoustic? Dingin ya? Kita berdua sudah bersama dari 2007 Tapi Sketch saya tuh terbentuk tahun 2005 Gimana pendekati kalian yang bisa sampe? Dia junior gua di SMA jadi gua iseng-isengin gitu Jadi ada cinta di SMA udah mulai ada getaran-getaran Kalau tau lagu Gali dan Ratna cinta bersemi dari SMA Kita berdua Ini dihidupin banget ya Oke jadi ini kayaknya di tahun 2007 ya Eh eh tunggu tunggu Eh sini 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 Eh 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 Oh my god Oh my god Rambutnya Gila 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 Ini apa nih po? Bensin? Bukan Premium Nike Premium Nike Ini tuh ya Pertamax Oh gitu Kok cuma empat? Gak ada minyak tawan ya Iya dong Minyak tawan ya Aduh Eh gua boleh saran gak? Lain kayaknya rambut tuh jangan digituin Gua tuh kayak ngeliat abon tau gak sih? Laper ya lu ye Nanti gua kasih gado-gado dah Biar ga lapar lagi ye Gado-gado Pulsanya sekalian ya Itu dapet dari mana sih kayak gado-gado? Alu kunjung gatau ya orang itu dari mana Titisan dari langit dikirim untuk kita Gado-gado hari ini Eh gado-gadonya sekarang apa ntar? Ntar aja deh Ya udah ntar aja Oke kita kembali lagi ke Masih ngobrol-ngobrol bersama Skepsa Kustik Tadi tahun 2007 Terus kan kayaknya Kalo kita lihat perkembangan dunia musik sekarang tuh Penuh dengan boyband dan girlband lu Ini apa yang membuat Mencetuskan kalian menjadi seorang duo gitu? Dulu belum ada boyband Belum ada boyband Maksudnya di Indonesia belum ada ribu ya? Belum ada, belum eksis Si cemes itu kapan? Oh itu 2009 Oh 10-11 Oh 10-11 10-11 Eh kok apa? Mungkin Smash Blast Oh my god Smash Blast Kan kalo kita lihat kan Zaman sekarang ini kan boyband sama girlband Kalo zaman dulu mungkin banyak yang bikin band gitu kan Vocal group Vocal group Ya banyak Kenapa kalian jadi semua duo Kenapa gak trio Dan lain-lain ya? Quartet Iya Karena dari awal konsepnya emang udah mainnya duo sih Jadi awal mulanya tuh Namanya Masih Akustik Pal itu kita mainnya emang berdua doang Gitar akustik doang Tapi kita Memutuskan emang buat duo ya lebih Lebih enak ngejualnya sih Buteh Iya gak sih? Oh ya kita penutupnya lebih banyak Nah itu dia Jadi dibagi dua aja Jadi dibagi dua aja Makanya gua kesini sama JKT48 Smash Itu kan banyak orangnya Banyak orangnya Gak siapa? Gak siapa? Gak siapa? Gak emang karena dari konsepnya emang duo Dan kita emang pengen emang duo sih Gitu Tapi katanya Gafdol kalo kita gak kenal gitu ya Tapi setelah gua cari-cari gitu ya Di Google karena kalian udah terkenal gitu ya Parah pecah Pecah terkenal banget ya di Google langsung muncul lah kalian Ada dua kata Boleh sambil di minum? Terima kasih Ada dua kata nih Bensin, itu bensin Apa-apa? Sebenernya nama kalian tuh Sketsa Kustik atau Sketsa Duo? Karena itu mirip-mirip Di Youtube udah mulai apa tuh Sketsa Duo, Sketsa Kustik Sketsa TransTV kita namanya Itu saingin kita jangan disebut Nama kita sebenernya Sketsa aja sih Sketsa aja Gak, Sketsa aja Gak, Sketsa doang Jadi cuma Sketsa Kita pake nama Sketsa Kustik Karena nama Sketsa udah dipake Kalo kayak di Twitter gitu Kaya Sketsa doang gak bisa gitu Terlalu global mungkin ya Udah udah dimake usernamenya Kalo misalnya belum ada kita pake itu aja sih Tapi kalo acara-acara gitu Mau renalkannya Sketsa Kustik Sketsa Sketsa aja Berarti kita panggilnya Sketsa Gak boleh Sketsa Dimas sama Geralt kan Dimas sama Geralt dong Sketsa-sketsa dua Mereka kan bukan dual band ibu Oke cermat banget sih kalian ini Terus asal-muasal dari Kenapa namanya harus Sketsa Apakah lagu yang kalian mainkan Semuanya memiliki cerita gitu Skets-skets Seorang dalam hidup kalian Asik Namanya tuh dari Geralt Dia suka band Oh gila namanya Sketsa dulu Iya di Geralt Sketsa situ orang GNS Iya jadi dia suka Sama lagu Karimata judulnya Sketsa Band Karimata itu yang dulu Tahun 80-an kali ya 80-an 90-an Itu Erwin Gutawa, Minoto Kosin Dia di judul lagunya namanya Sketsa gitu Terus gue suka Dan kalo misalnya gue gabung-gabungin Sama musiknya Sketsa sendiri Kayak cocok aja gitu Maksudnya kita Kita akustik berdua kayak Kayak Sketsa ya gak sih? Apa ngasal deh? Gak apa-apa Yang penting AXS Apa aja boleh Apa aja boleh Yang penting AXS Setuju Tapi kita beda sama AXS-AXS itu band Malaysia Mereka gak tau Kasian tua lo Kayaknya kita ketua Ya ampun sampai Malaysia ya Bu ya Gue telah 80-an aja Untung tau tadi tuh Coba kalo gak tau gue Padahal gue lahir 92 Padahal gue 93 Oh masih kecil Oh masih kecil mereka berondong lho bu Gampang ditipu ya Gampang ditipu berdua loh Terus terus Oke nama kalian sketsnya berdua nih Terus kalo dari segi musikalitas nih Kalian menggunakan jenis musikalitas apa nih? Oke jelas kalian mainnya akustik Oke tapi apakah itu Jenrenya pop Or pop akustik atau rock akustik Keroncong mungkin keroncong Keroncong akustik Kita sebenernya basicnya pop Pop instrumental Karena kita gak ada vokalnya kan Mereka kita gak pernah gitu ya Iya Eh kenapa nih kayaknya forbidden banget Waduh gue pengen ngerti Eh kenapa nih kenapa Ya kalo misalnya disuruh bilang jenrenya Atau apanya kita Nanggepnya kita pop aja kali ya Karena kita manis-manis lagunya Mereka manis-manisnya Eh contekan ya Iya bener ada contekan Kenciin Gak ada gurunya nih yang bisa ngeliat nanti Hah gurunya? Oh ini kan ada CCTV Ini pengawasnya udah bebang Jangan ngomain kuliah Eh tapi di luar dari skets akustik sendiri nih Kesibukan kalian berdua nih apakah Buka toko gitu jual pulsa Jualan gado-gado ya bud Kita dulu gado-gado banyak tahun Eh ponyol lapaknya udah mau digarap nih Jual gado-gado juga bahay lu Suka ya Kan kita tadi bilang bener gak di 92 sama 93 nih Enggak lah Aku um banget sih 45 Lebih kecil Eh serius, simbuknya hari-hari ini lagi sibuk-sibuk apa sih? Lagi Kita sebenern di luar sketsnya juga main musik sama yang lain kan Sebagai session gitaris dari beberapa artis-artis Gue tau nih ya Ntar gue kasih tau nih Nanti aja Nanti aja Tapi kalian bener 92-93 gak? Enggak 89 89 89 Umurnya 89 89 Oke pemirsa jangan kemana-mana kita akan selain kembali Tetap di gado-gado Apa aja boleh Halo pemirsa Halo pemirsa Kembali kita di acara kesayangan kita Gado-gado Apa aja boleh Hari ini kita kedatangan Sketsa Kusik dan mereka memberikan sebuah saran yang sangat brilian Kenapa? Mereka menyuruh kita untuk mengganti nama acara ini menjadi Steak Supaya Supaya makanan ini juga Steak Bukan lagi Gado-gado Mponyun besok jualan Steak mungkin Berarti besok datang Steph dari Italiano Oh So yes dan dibadah-ibadah gado-gado disini Ini bukan nasi rawon bukan nasi soto tapi gado-gado Bukan ada toprak juga yang sejenis mirip-mirip tapi ini tetap gado-gado Dan sudah dimulai inilah dia musik untuk mengantar kita ke orang paling hancur di studio ini Langsung saja Tapi paling informatif Langsung saja inilah dia Mponyun Come on Pemirsa Balik lagi sama Aye Mponyun Kali ini Aye seperti biasa Aye mau bagi-bagi info-info menarik buat lu pemirsa Pastinya info ini bakalan bermanfaat banget buat lu semua Yang pertama Aye mau ngasih info soal museum korpus Nah jadi museum korpus ini lokasinya pemirsa adanya di Belanda jauh banget Gak kayak musim Fatahila ya deket ya dari sini tinggal nyebrang esot nyampe gitu kan Nah museum korpus ini tuh unik banget nih pemirsa Kenapa ya soalnya museum korpus itu isinya itu adalah tentang bagian dalam tubuh orang pemirsa Jadi kalau misalnya pemirsa mau lihat gimana caranya sistem pencernaan ya kan Itu bisa masuk ke museum ini mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh ada semua disitu pemirsa Ada jantung ya kalau misalnya pemirsa pengen lihat tuh cara kerjanya bisa Tuh ada jantung terus pencernaan yang tadi Aye udah bilang ginjal terus otak juga ada disitu pemirsa Jadi buat nambah ilmu pengetahuan gitu ya Nah jadi kalau misalnya lu lagi jalan-jalan ke Belanda ya lu bisa datang ke museum ini Itu udah pasti keren banget pemirsa Oke lanjut Aye mau ngasih tau info yang berikutnya info kedua ini Aye mau ngasih 4 rekomendasi tempat nyelem di Indonesia Ya yang pertama itu adalah Pulau Weh Banda Aceh Jadi pulau ini sesuai sama lokasinya adanya di ujung Sumatra di Banda Aceh Dan ini terkenal banget sama kondisi lautnya tuh yang kaya banget sama namanya Terumbu karang bukan temburu karang ya Terumbu karang sama banyak banget ikan-ikan bisono yang cakep-cakep udah pemirsa Kalau misalnya mau tamasya air ya tamasya air Berikutnya adalah pulau Kepulauan Derawan Kepulauan Derawan itu lokasinya ada di Kalimantan Timur Nah disini dia ada wisata bahari ya yaitu Taman Bawah Laut Disini pokoknya para wisatawan tuh kayaknya senang banget kesini pemirsa Soalnya katanya ya disitu tuh terumbu karangnya tuh bagus-bagus Udah gitu yang datang wisatawannya gak cuma dalam kota gak cuma luar kota ya Mancanegara sampai penyelam kelas dunia juga tuh adanya tuh datangnya pasti kesini pemirsa Berikutnya adalah pulau Komodo Nah disini gak cuma terkenal sama binatang Komodonya Tapi disini juga banyak terumbu karang yang warnanya cakep-cakep deh Warna-warni dan disana juga ada makhluk yang paling anggun katanya Lebih anggun daripada ayah ya pemirsa yaitu Mantarai Nah yang terakhir yang ayah mau ngasih rekomendasi tempat nyelem Itu adalah di Takabone Rate di Sulawesi Selatan Nah ini bisa dibilang wisata bawah air terbesar ketiga paling gede sedunia pemirsa Dan disini banyak banget yang bisa di eksplor Karena disana itu adanya gunung pasir bawahnya pemirsa kayak gunung pasir Jadi otomatis penyelem yang datang ke sana harus Harus masuk Habis itu keluar lagi ya kan nyelem lagi masuk lagi gitu Nah pemirsa itu juga pemandangannya tuh bagus banget ya Nah itu dia tadi adalah info-info yang ayah kasih buat lu semuanya mulai dari museum organ tubuh Ami 4 rekomendasi lokasi nyelem di Indonesia Yuk langsung aja kita balik ke host kita yang cangkau main ganteng yuk Nyok Thank you Ponyun Itu bukan pocher tapi pocher Pocher? Thank you ya po? Pocher Jadi kalau misalnya kalian mau dapet pochernya bisa aja langsung ke follow ke twitter kita di at Binustv Yes Lu tanya deh gue mau makan dulu ya Sayang mereka gue makan dulu Tanya gue Tanya-tanya Eh boleh sambil disobankan juga kan Gue nyuruh nanya bukan nyuruh nyuruh Ada bridge nya doang ada bridge nya Ini kan musiknya tentang akustik jendreh nya tadi tentang pop Ada ga sih musisi-musisi yang mengilhami kalian untuk bisa lebih Ilham high-five Ya ilham high-five Dia juga high-five Ezra sama Fabry juga high-five enggak ada kan band inspirasi apaan sih gue cengin balik sama bintang tamu ada gak sih? dimas dulu tuh mau jawab dia kayaknya banyak, yang menginspirasi kita banyak sebenernya khususnya buat kita berdua Ayu Ting Ting lumayan, cantik gue gue lebih suka Ayushita Ayushita lebih cantik Arumi bacini anak UBM dulu, dulu CIN udah udah nih, kalau gue bilangnya mau angkulisasi mana? namanya serius banget iya, Gerald siapa? eh, tadi lu dia belum jawab dia tadi Ayu Ting Ting udah, jadi gue percaya aja serius, serius, serius Serina suka serius, gimana? serius, udah keluar kebetulannya di Brokoli canggih aku yang di Brokoli apa yang di Brokoli itu? harapan jaya eh, toko chat mana tuh? eh iya bener-bener toko makunan ini nah itu kayaknya pertanyaannya kita skip aja eh, album kedua yang judulnya Different Seasons nah itu albumnya bercerita tentang apa tuh? kalau gue yang menginspirasi Bujana atau Fatih untuk kita berdua nikung ya, nikung udah maju nih kayak film gue nih kesel, kesel, kesel lu kok bikin gado-gado jangan pake micin api borak? kalau gue Pat Mettern tetap jawab jadi Different Seasons jadi Different Seasons diinspirasi oleh Different Seasonsnya diinspirasi oleh siapa? bukan Different Seasonsnya diinspirasi oleh siapa? itu albumnya masih ceritakan tentang apa? itu pertanyaannya tiba-tiba diwelok lagi oke kalau dari konsep albumnya sendiri emang keren banget sebenarnya garis besar komposisi yang ada di lagu di album Different Seasons sih tentang cinta sih Bu Tia enggak kemana-mana tentang cinta tapi tapi kenapa kita pilih judulnya Different Seasons karena ini lagunya paling gabarin konsep albumnya sih jadi kayak di lagunya ini banyak ada naik turunnya gitu kita analogikan dengan naik turun kehidupan ganti-ganti musim musimnya sebenarnya disini bukan musim salju bukan musim kemarau gitu tapi lebih kayak musim dure musim dure musim rambutan musim rambutan musim rambutan musim MU juara 99 ribu Liverpool waktu itu ini lebar ya enggak sih maksudnya hari ini diskusi kita lebar lebih kayak musim tentang kehidupan gitu sih ada naik turunnya di lagunya itu sendiri kayak ada ada tiga tiga bagian utama gitu jadi di covernya ada tiga karakter yang menggambarkan permusimnya itu gimana gitu sih Dimas ngapain sih tuh kamera men gue jadi kamera bukan kurang kuping itu bukan laser bukan laser itu mic dia lapar dimakan dulu dimakan coba ya coba dong ini kan gara-gara nyemponyon nih ayo gitu coba ayo gara-gara nyemponyon aduh pok coba ya pok pok coba ya pok pok coba ya pok besok besok boleh nambah kali-kalinya gue makan sayur nih gue doyan sayur ya ternyata tapi mau nanya lagi dong ini kan makan dulu dong gimana sih kan kalo mau makan gak beritanya Rian Nies tersuap dulu kamu mau aku suapin ini beneran gue dicengen Rian ini enak sih ini terimakasih buat semua yang udah dateng ke pernikahan kami kami mengharapkan hubungan yang sangat langgeng nanti ya doyan kami ya oke kita balik lagi siapa hmm hmm ga enak ah jujur banget enak 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 apa lagi apa lagi ketaket panik sih gak gua yang ngomong eh serius nih kita serius ya karena udah pedes otak manas kan ya album udah 2 nih tentunya pengalaman manggung udah kemana-mana nih ya pernah manggung dimana aja sih di hatimu aduh Dua kali loh dia mau kantor buat kita. Kita manggung, kita jujur waktu pertama kali itu seneng banget bisa di Java Jazz Festival pertama kali sih tahun 2008 bagi kita. Gokil. Pertama kali ya, 2008 abis main lagi 2009, 2011, 2012. Terus kita yang seneng juga main di PL Fair 2009 featuring Topati waktu itu. Asik. Berapa kesempatan main sama gitaris idol kita sama Topati. Kita yang belum kesampaikan sebenarnya kita pengen banget main di luar negeri sih. Itu yang lagi kita pengen. Kita doain. Kiri kanan laki-laki agak kurang ajar ya. Kan kalian sudah kesampaikan nih manggung dengan Topati ya. Idola. Idola banget. Ada nggak selain penginginan untuk manggung di luar negeri berkolaborasi dengan siapa lagi nih? Mungkin dengan Yovie Nuno gitu. Yovie. Kalo tiba-tiba Yovie Nuno keluar dari belakang situ kaget ga lu? Engga. Dijan-ijan. Dijan-ijan. Kaget dong. Mas siapa nih? Siapa siapa? Planning kedepannya deh. Musisi Indonesia apa musisi luar nih? Indonesia dulu deh ya. Kita cerita produk Indonesia soalnya. Ya kalo gue pribadi sih untuk sekalian saya mungkin yang cocok Dewa Bujana ya Mas Bujana sih. Mas Bujana. Mas Bujangan. Amat Dhani men sedap men. Amat Dhani. Playboy gitu kan. Kita kesannya kan kayak bad boy-bad boy gitu. Ini bahaya banget nih. Bahaya banget merusak. Merusak. Mukanya gak bisa serius. Iya. Jadi Mas udah pelan-pelan dulu. Jadi Dewa Bujana ya sama. Kalo yang luar negeri mungkin ada impian buat manggung sama siapa? Pat Metheny. Pat Metheny. Ya kalo luar negeri banyak sih. Pat Metheny. Coldplay boleh. Coldplay boleh. Coldplay boleh. Rihanna gitu. Rihanna boleh. Rihanna. Liz Brown juga boleh. Boleh. Nicki Minaj? Boleh. Apalagi itu ya? Enak. Apanya? Olaborasinya. Katy Perry itu juga enak. Enak. Besar namanya. Empuk suaranya. Empuk suaranya. Ini sandi-sandi kode-kode yang. Bener-bener Katy Perry itu. Tapi kita paling main sama Tina Yuzuki sebenernya. Wah parah. Koloperasi kita punya sama Tina Yuzuki. Tina Tune. Mungkin. Gimana? Tina Tune juga boleh. Tapi Tina Yuzuki ya. Kita mau Tina Yuzuki ya. Danny Woodward juga boleh. Mereka asik sendiri tau gak sih. Kita berdua kayak lagi skype-an berbat. Iya. Kita kalo kayak luar negeri pengen. Ya mungkin yang cocok Pat Metheny. Julian Lodge. Siapa lagi ya? Enggak. Lu pengen namanya apa? The Returner. Earthlu. Gue pengen banget sih. Kayaknya musiknya masih masuk gitu. Oh iya iya. Untuk sketsa ya. Untuk koloperasi dengan sketsa. Oke. Terus. Rencana kedepannya kalian. Ini mulai serius nih ya? Boleh boleh. Serius serius serius. Kita semua orang yang serius. Cuman gimana ya. Bahwa kita tuh mukanya emang bercanda gini. Anu bener ya Tuhan. Kok gue gak keliatan sih? Dia minta keliatan. Dia nutupin luka gue. Dia nutupin luka gue. Kalau gak keliatan. Jadi situ-situ. Asik-asik. Aaaaah. Kan jarang di TV sih. Makanya kita seneng banget. Jarang di TV. Gua liat mabungnya ngeri-ngeri TV-nya ya. Planning kedepannya. Untuk kalian. Ini kalian mau. Apakah mau menggarap album yang baru. Atau mau menggodok sesuatu gitu. Masaknya mungkin. Katanya serius. Lu jangan mancing. Lu bumbuin dia terus. Jadi dia akhirnya. Album selanjutnya. Kalau kita jujur. Belum ada konsep untuk album selanjutnya. Kita pengen serius banget promoin. Album kedua ini sih. Different Seasons. Kita pengen banget kenalin. Kita sebenarnya pengen banget. Diluar. Kita pengen main di luar negeri itu. Kita pengen banget. Kayak muterin Indonesia sih. Pengen ngasih tunjuk aja kayak. Ada gitu musik instrumental gitu. Ada juga anak muda yang bisa main. Yang suka main musik instrumental gitu. Kita pengen lebih menyebar. Luaskan musik instrumental itu sendiri sih. Amin kalau begitu. Kaget kan. Kaget kan. Kaget kan. Kayaknya di buat yang paling kaget. Oke berita aja. Kemarin kita akan serang kembali. Tetap di Gado Gado. Apa aja boleh. Selamat menikmati. reconocan toldnya voll developp adore pang okong. tetap di Gado. Kebunan lagi. nak청 kebunan lagi. Dewaf melalas kambah. 되려�an Tengah tumbuh itu saja sollanya. Dewaf melalas kubuk upaya. Dewaf melalas kubuk. Dewaf melalas kubuk. Dewaf melalas kubuk. Dewaf melalas kubuk. Dewaf selama pasang kamuku. Halo pemirsa, kembali kita di acara kesengan kita Gado-gado apa aja boleh Dan tadi kita sudah ngobrol banyak dengan sketch akustik Dan saat ini waktu menunjukkan tempat pukul setengah 6 sore Dimana saatnya kita beranjak dari waktu galau ke waktu bagian serius Benar? Serius banget Aku capek kayak gitu Udah lah, stop 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 Ini ngapain sih mereka malah main So kita masih barengan sama sketch akustik Dan ya, mereka sangat hebat Bukan hebat, hebat Dengan instrumen Dan mereka sudah ngabisin gado-gado kita Bentar lagi kayaknya tinggal hitungan waktu mereka akan merem untuk selamanya Mulai ada yang bekerja ya di perut mereka Eh lu mau masuk gak? Eh masuk, belum mau diketak Ya elah lu, lu tuh ya Apa? Kalau ada cowok-cowok disini demen banget deh Ah merapat esik Eh eh, beset Sampai goyang di meja Aduh, aduh susah Udah setel Udah setel Itu bahasa egis lu bener ya Udah setel Tadi abis diajarin sama kameramen disana Oke, buat sketch akustik Sketch suka akustik Sketch suka akustik Kita gak boleh manggil sketch akustik Buat Gerold dan Dimas Buat Gerold dan Dimas Udah Dalam membuat sebuah sketch akustik pasti banyak banget halangannya Hambatan-hambatan apa aja yang kalian temui saat membuat project sketch akustik ini Gak ada Amazing Gak ada yang berarti ya 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 Gak ada sama sekali kayaknya Kita sebenarnya hambatannya kita untuk album ketiga butuh executive producer sih Itu aja sih Album ketiga Album ketiga itu aja ya Nanti kirim TV aja langsung Kirim TV Lumayan loh Executive producer Jadi yang gak bodalin Yang gak bodalin album ketiga Executive producer itu gitu Gak mau gitu Tapi untuk album-album sebelumnya Different season dan album yang pertama itu Apakah punya ada hambatan yang khusus gitu Album kedua hambatannya jadwal Tantangan sih lebih ke tantangan Jadi kita Produsernya album kedua ini Top party sama kita berdua Keren banget Terus Keren aja Keren banget sama gue Oh keren banget Keren banget Kau udah mau keren aja Jadi itu dari Dari jadwalnya mas top party sendiri Dia dari awal bilang pas kita mau mulai rekaman emang Ralt gue kayaknya jadwalnya Emang udah padat Jadi mungkin dia bisa aja hari H Dia kosong dia langsung BBM gue gitu Kayak Eh Ralt hari ini kemana lo? Take ya? Yaudah kita udah siap Emang harus gitu Eh Ralt dimana lo hari ini? Seville yuk gitu ya Yoi Bro no keep yo bro Bro Gitu Mas Bon Bro Bro Serius deh sekarang percaya deh Harus gini tangannya Nanti Katanya serius nih Oh iya pak Serius Adisional player ibaratnya Tapi itu kita emang lebih sering sebenernya justru Pas manggung emang konsepnya emang konsepnya gak berdua doang Oh gitu Bersepulit Tetap ada Kayak kalo Kalau Tiga nya itu biasa bahaya Nah Ada macem-macem sih Ada pemain biola Ada pemain clarinet Ada pemain akordeon Perkusi Upright bass gitu Kalo untuk konsep album kedua kita lebih itu sih Jadi pemain harpa Lamputnya kayak harpa Hei Hei Medusa dia Medusa atau Cruella Devil Medusa Medusa Ini terinspirasi makeupnya dari burung purbakala Apa 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 Gue gak tau namanya itu burung purbakala ya Emang purbakala ada burung ya Burung purbakala berarti keriput Pterodactyl but Pterodactyl Apalagi itu Apalagi itu Pterodactyl Itu kayak dinosaurus gitu Dinosaurus Terus kalo Kan kamu masih punya fans deh ya Banyak abis gitu kan Wut Wut Ada namanya gak sih fansnya Iya Ada namanya gak? Pengen sih ada Cuma belum Sketshoi gue pengen Sketshoi Sketshoi Asik Sketshoi Hei Sketshoi Kita soy banget ya Kedele Iya lo bikinnya deh berdua lo Fans pertama dan kedua gimana Gue parah Kehormatan apa gimana nih kita Maksa sih kita semua Maksa Gak ada yang buang Serius banget Kita serius banget nih cerita Sketshoi 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 Lo mau nanya lagi gak? Jangan minum doang lo Baru mau minum Baru mau minum Baru mau minum Baru mau minum Udah dicekal Minum dulu Nafas pok Nafas Bau ya Lumayan Lu berarti tiap minggu Makan gado-gado Parah sampai enak gue Enak Tapi gue gak pernah ada Karena sama acara ini Ya iya lagi Peres Peres Apa 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 Mau serius lagi nih Serius lagi Terus Album kan udah dua nih ya Mau masuk Tiga lagi mau garap tiga kan Bentar aja lah dua aja Bentar aja dua dulu Belum balik modal Satu juta kopi dulu Belum balik modal Ih jujur banget Wah kan kita baru rilis bulan lalu kan Lajar dong Dari sekian banyak tempat kalian manggung nih Tempat yang paling berkesan itu dimana Ada kejadian lucu Pas promosi album-album kali ya Coba dihilaskan Bung Gue sama Dimas pernah hampir ditimpukin sih Kenapa? Oh iya bener Di kampus sebelah namanya Atman Jaya Kenapa? Kenapa? Kok bisa ditimpukin? Kok bisa kenapa kenapa? Jadi kebetulan Terlalu ganteng terlalu keren mungkin 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 Upshah Aku mau jadi banget ya Iya Aduh Jadi gue sama Dimas kebetulan telat Karena kita ada main sebelumnya juga di tempat lain Oh sibuk bu jatohnya panden Jadi sebelumnya netral Tau kan band netral yang Punk rock Abis itu kita Nah Jadi dituker netral duluan Pas kita naik pangung udah turun-turun Udah mau di lemparin botol Udah mau di lemparin botol turun Pas gue itu Waduh Udah gini Kita main Ternyata kita instrumental Mereka kayaknya gak ngerti Jadi diem Uih apaan ya? Akhirnya ringtone apaan ya? Akhirnya gue sama Dimas punya ide Akhirnya gue sama Dimas punya ide Kita bawain lagunya Amat Dhani aja Cintakan Buamu kembali Kita bawain ternyata Ternyata mereka sing along Jadi kita gak jadi ditimpukin Kan kita instrumental Mereka nyanyi Itu penyelamat kita Udah kering kering sedap juga mungkin Kalo gak kita gak ada disini kali Iya Oh my god Ayo mau nanya Itu lu gak lu gak diababain Coba lu berhatiin dikit Oh iya Ntar Nanya dulu Ayo mau nanya Lu berdua ini Kaga bosen apa main gitar mulu gitu kan Instrument mulu Kaga ada niat pengen nyanyi gitu Nyanyi? Kita nyanyi? Dimas nyanyi? Jadi Dimas punya project Enggak gak bosen Apa sih? Ini duo tapi Enggak lah kalo buat skets sama kita gak nyanyi ya Iya Kita nyanyi lewat gitar emang Mana? Jadi kita sama Nyanyi lewat sini Oh jadi nyanyinya dalam hati gitu Iya Kayak berdoa aja Girang Girang banget Buat kamu yang penasaran Seperti apa kegiatan skets aku Kita punya beberapa fotonya Capcus kita liat Mari Wah poin cia Guys Gila Untung aja gua gak pake jacket yang ini tuh Merah Merah masuk surga Ini lagi maung dimana nih? Lancing album kedua Awai Lancing album kedua Lancing album kedua kita sih Di 365 Echobar Kemang Oh parah Kemanggisan Kemanggisan deket ya sama kita Ini juga nih Wah Ini acara yang sama sih Iya nih Oh ini parah dibarikan mereka nih kemarin Iya Itu foto aja nih semuanya Gitu Ini lagi loncing album kedua sih Bagus nih Bagus banget parah Dateng gak waktu itu? Dateng kayaknya gua Kita belum kenal aja Bisa Lanjut Next 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 woy Pip Abes Abes gila Ini digado-gado kalo kesalahan Ini acara gado-gado Oh iya 2013 ya 2013 Padah-padah 5 detik lagu lu gua disini Ini gua juga 5 detik lagu Oke Oke Tadi kita sudah ngomong banyak banget ya Mulai liat foto-fotonya Mereka abis launching yang different season ya itu ya? Ya bener Di Echobar Kemanggisan Kemang? Kemanggisan mirip Tetanggaan sama Basecamp kita disini Kalau misalnya Basecamp tuh yang addon ya? Aku bukan Adon Adon musuhnya sagat Lo gak ada yang tau ya? Street Fighter Adon itu bukannya Kalau mau makan nasi Abon Abon Ya Terima kasih kita makin ngelantur Dan makin gak jelas Abis gini kita akan melihat performance Dari Sketch Akustik Jangan kemana-mana Tetap di Gadu-gadu Apa aja Boleh Terima kasih Halo pemirsa Kembali kita di acara kesayangan kita Gadu-gadu Apa aja boleh Dan hari ini Ntar dulu perut gue buncit Gak enak banget Harus slim Harus slim dong Pemirsa Tadi kita sudah banyak banget berbicara Dengan Sketch Akustik Dan Bener ya pokoknya? Puas gak lu ngobrol sama mereka? Puas banget Mereka tuh asem banget ya Asem Asem atau asem Asem You know asem Kadang-kadang gue asem kayaknya No 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 Outzoom Outzoom Udah kode Udah kode Udah gak mau Pan Emang siapa Emang dibayar gue? Kagak Dimain aja Ngomorai gitu Iya bener juga ya Nah pemirsa Sesuai janji kita Kita akan melihat performance Dari Kedua orang Yang saat ganteng ini Chill lah Ganteng, keren, kece, badai Para lucu Terus Apalagi pokoknya Inditinglah mereka Juga penjaga kak gado-gado Soto dan stick tentunya ya Kalau gitu langsung aja Kita saksikan bareng-bareng Sudah setiap di studio BuLiusTV satu-satunya Inilah dia Sketsa Koosting Dari Istengah Dari 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton